kita bisa melakukan integrasi data dari kesehatan ibu hamil untuk pengambilan kebijakan dan kebutuhan vaksin, misalnya kita jadi bisa tahu dari data-data ini. Jadi sebetulnya ARA Foundation itu adalah satu dayasan yang memang mempunyai misi adalah kita membantu dengan berinvestasi kesehatan, jadi seperti yang sudah dikatakan di depan oleh dokter Berian jadi kalau kita berinvestasi satu dolar sebetulnya, apalagi kepada ibu itu tuh kita bisa sebetulnya antukotrasepsi, kita bisa mendapatkan hal yang berlipat-lipat sebetulnya dan kedua juga dari visi kita adalah investasi pendidikan, ya disini kita memperkuat ya, terutama dalam pemberian perempuan, yang utamanya baru masyarakat dan tenaga kesehatan yang ketiga misi kita adalah untuk investasi untuk pemberian ekonomi dan kursi keuangan yang keempat adalah kita membantu mengembangkan inovasi ya, jadi menjadi landasan berbasis inovasi dan selalu menghasilkan program metode dan cara pelaksanaan efektif yang dapat mencakup-cakupan yang luas sedangkan besarnya kita sendiri visinya adalah invest in women, invest in our future ya, jadi emang fokus kita sebetulnya saat ini adalah di perempuan ya, dimana pemberian perempuan anak dan masyarakat melalui akses kesehatan pendidikan dan kesehatan untuk Indonesia yang lebih baik oke, slide lagi nah, sedangkan untuk teknologi 4.0 sendiri kesehatan di maternal di dunia itu sebenarnya sudah cukup banyak ya jadi baik di Afrika, Asia mungkin di Amerika dan Eropa ya jadi kita bisa lihat ada penatal diagnosis ultrasound ada fatal monitoring network ya ada kolkoskopi base cervical screening di Nigeria ada mobil midwife gitu ya di Maroko juga ada ultrasound dan banyak ya sebetulnya apa, teknologi yang dipakai untuk kesehatan maternal di dunia slide lagi nah, ini contoh-contohnya jadi sebenarnya teknologi itu ada dua ya ada yang berbentuk aplikasi maupun ada dalam bentuk alat kesehatan nah, ini adalah yang bentuk aplikasi ya, jadi emang sudah cukup banyak dan Indonesia juga sudah tidak ketinggalan juga sebetulnya ya jadi kita juga ada pengembangan rekam medis elektronik ya dan ada aplikasi yang bidan ya aplikasi bidan sati itu juga salah satu bentuk aplikasi yang sudah kita kembangkan ya, yang ada di Indonesia ya, dan tidak hanya oleh pemerintah maupun dari suasapun sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi yang di dalam kesehatan maternal oke, slide lagi nah, ini sebetulnya hal yang mungkin kita harus ketahui bahwa sebetulnya ada perbedaan antara e-health, telehealth dan telemedicine serta ada satu lagi namanya telecare ya, jadi kalau e-health itu adalah yang besarnya ya, jadi semua hal yang berhubungan dengan kesehatan yang dilakukan secara digital itu kita sebut kita bisa bilang lah itu adalah e-health sedangkan telehealth sendiri adalah pelayanan kesehatan ya yaitu mencakup preventive promotive dan kuratif yang ditangani dari jarak jauh ini juga melikupi apa, mencakup juga adalah pendidikannya sebetulnya di telehealth sedangkan telemedicine itu emang lebih terbatas adalah pelayanan kesehatan kuratif yang ditangani dari jarak jauh yang dimana biasanya yang paling sering terjadi telemedicine itu adalah telekonsultasi sedangkan telecare sendiri adalah satu sistem dimana terjadi monitoring dan juga kita juga bisa tahu jadi diingatkan secara otomatis dan monitoring itu secara otomatis dari jarak jauh dan itu juga bisa mengingatkan si pemakainya ya, seperti misalnya kalau yang untuk yang apa, wellness itu misalnya kita punya jam tangan dan kita sekarang sudah bisa tahu misalnya nadi kita berapa atau misalnya kita sudah harus berjalan berapa langkah lagi ya itu salah satu bentuk dari telecare nah sedangkan yang lebih jauh lagi sebetulnya dari pada yang tadi dari aplikasi adalah internet of medical things disini adalah bagian dari pada internet of things dimana terjadi interkoneksi antara medical device jadi alat kesehatannya ada softwarenya dan itu juga menyatu dengan pelayanan kesehatannya dimana itu bekerja melalui jaringan internet jadi memakai jaringan internet dan secara real time ya jadi ini gambarannya jadi emang dia bukan hanya aplikasi tapi ada alat juga jadi kalau emang kita mau bilang internet of medical things maka itu melibatkan medical device oke, selesai lagi nah apa sebetulnya manfaat dari internet of medical things sebetulnya disini ini saya ambil dari apa jurnal ya jadi dikatakan bahwa ternyata dia bisa meningkatkan outcome dari pasiennya sendiri ya baik dalam pengalamannya ya maupun dalam manajemen obatnya diagnostiknya ya terus juga untuk apa manajemen penyakitnya monitoring penyakit kronis maupun dalam penurunan kos ya karena itu bisa mengurangi misalnya kebutuhan dari si pasien itu untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan oke, selesai lagi nah ini sebetulnya yang sudah ada di Indonesia jadi emang kita sendiri sangat mempunyai potensi yang besar dalam pemanfaatan teknologi ya walaupun pada kenyataannya emang masih sangat terbatas ya kita tahu ternyata sekarang ini dari data kita sudah punya 170 juta pengguna internet ya terus ada pengguna pengguna smartphone itu ya jadi sudah lebih dari 60% walaupun mungkin kalau saudara-saudara kita di daerah-daerah yang remote area yang terpencil mungkin masih banyak yang masih memakai handphone yang masih yang model lama kita belum smartphone ya dan pertumbuhan ekonomi internet di Indonesia sendiri itu sangat sangat besar ya jadi di Indonesia itu dan emang secara global pun sebetulnya apa belanja untuk pemanfaatan teknologi itu sangat luar biasa meningkatnya walaupun sebetulnya masih banyak hambatan-hambatan yang yang kita mesti hadapi di sektor kesehatan seperti misalnya data yang terfragmentasi ya terus ada keterkuatan regulasi ya baik untuk proteksi data maupun tentang aplikasinya sendiri ya serta hak dan kewajiban daripada baik pasien maupun pemberi jasanya nah begitu juga dengan masalahnya adalah masih sedikitnya investasi di dalam digitalisasi apa teknologi kesehatan sendiri ya dan tapi emang kita kebetulan kita kebetulan juga waktu itu sudah kita lihat pemerintah sudah mempunyai satu niatan yang sangat kuat ya baik itu dari kementerian industrian maupun dari Kemenkes yaitu dengan membentuk DTU ya kalau dari Kemenkes maupun dari BRIN ya jadi semua sektor itu bergerak semua untuk meningkatkan digitalisasi kesehatan ini sendiri karena sebetulnya emang salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah yang ada seperti misalnya tadi disebutkan bagaimana tenaga kesehatan masih kurang terus bagaimana misalnya terjadi keterlambatan diagnostik keterlambatan rujukan salah satu caranya adalah dengan perluasan teknologi kali medis ini oke slide lagi nah ini adalah gambarannya sebetulnya nih mungkin kita terus aja tadi sudah dibahas ya oleh narasumber yang sebelumnya slide berikutnya ya ini juga sebenarnya sama ya jadi gambaran tadi ya yang disebutkan di depan oleh narasumber jadi emang kita masih banyak disparitas sebetulnya dari tenaga kesehatan ya dan kita akui bahwa emang sebetulnya tadi benar yang dikatakan oleh UNI ya dokter Eni dokter Berian maupun oleh Prof Yudi dan Pak Astuai juga tadi ya bahwa sebetulnya Idan dapat memegang peran yang besar dalam pelayanan kesehatan karena emang Idan lah yang sebetulnya paling tersebar gitu ya di seluruh wilayah Indonesia oke slide lagi nah ini adalah tentang KB ya jadi emang ternyata masih sebagian besar emang benar tadi disebutkan juga bahwa KB itu yang paling banyak masih KB suntik dan emang kita harus mencoba mengarahkan kepada kontrasepsi jangka panjang dan karena itu emang sangat membantu untuk orang tua ya jadi si ibu dan maupun si ah itu dapat membesarkan si anak dengan optimal dia mempunyai segala kekuatan dan tidak direpotkan oleh kehamilan yang ada padahal waktunya belum cukup ya jadi bisa memberikan interval waktu yang cukup dan ternyata yang menarik adalah alasannya adalah masih ingin hamil lagi ya jadi itu udah 34,5% dan dan alasan drop out yang lain adalah karena efek samping slide lagi nah ini kenapa saya sebutkan karena emang menurut saya sebetulnya ada beberapa penelitian disini yang menyatakan bahwa kedua hal tadi itu sebenarnya sangat berhubungan dengan pengetahuan jadi dengan pengetahuan serta konseling yang harus diberikan secara lebih awal kepada ibu bahkan mungkin ya dari mulai dia jadi calon pengantin jadi emang sangat baik yang tadi diutarakan oleh Pak Has tahu bahwa harus mulai dari calon pengantin jadi kita udah mulai data lalu kita sudah melakukan edukasi pemberian informasi dan pengetahuan serta konseling bagaimana untuk merencanakan keluarga termasuk juga dengan alat kontrasepsinya tadi Prof. Yudi juga bilang benar pada prakteknya kadang-kadang orang sudah nikah pun kadang-kadang nggak pingin hamil juga dan dia kadang-kadang bingung dia harus pakai kontrasepsi apa nah disitulah pentingnya sebetulnya pemberian konseling pada calon pengantin oke selesai lagi nah ini tadi juga seperti yang sudah disebutkan oleh dokter Brian ya jadi emang presiden kita Pak Joko Widodo emang sangat ber apa mempunyai yang sangat kuat untuk menjamin bahwa generasi yang ke depan itu harus baik dan itu harus melalui kesehatan ibu ya dan ini adalah apa menjadi tugas kita bersama untuk berkolaborasi agar kita bisa mencapai tujuan ini oke selesai lagi nah sedangkan kalau kita sendiri dari Saati sendiri kita sebetulnya dalam salah satu contoh untuk pempanfaatan dalam teknologi sendiri kita ada satu aplikasi dan alat kesehatan jadi seperti saya sebutkan di depan ini adalah bentuknya internet of medical things jadi gabungan antara aplikasi dan alat kesehatan dimana aplikasi tadi itu memasukkan data dan dari data-data tadi yang dimasukkan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini bidan nah itu akan keluar faktor risiko kehamilannya dan aplikasi ini juga sebetulnya bisa membantu untuk continuum of care ya pada masa covid waktu itu karena dia juga bersifat adalah sebagai telemonitoring ya dimana sebetulnya si ibu ini yang mempunyai faktor risiko dapat terus terpantau ya jadi tidak hilang gitu ya kok dia belum kontrol tapi kita bisa tetap tahu bahwa ibu ini mempunyai faktor risiko dan tadi emang sudah diutarakan oleh dokter Annie bahwa ini akan bisa menjadi akan bisa dilakukan pendampingan dengan data ini tadi jadi data bumi listi tadi akan bisa langsung dilakukan pendampingan karena emang sangat butuh ya kalau kita lihat di daerah tuh kadang-kadang seorang ibu itu tidak datang kefasitas kesehatan bukan hanya karena dia tidak mau tapi mungkin karena faktor dari suami yang tidak mengizinkan atau faktor dari ekonomi dan dengan hal itu mungkin kita bisa ada data ya kita bisa lihat misalnya ibu belum datang nih padahal dia punya faktor risiko maka bisa dilakukan kunjungan rumah oke slide lagi nah ini sebetulnya cara kerjanya ya jadi saya hanya menjelaskan bahwa ini adalah salah satu bentuk dari internet of medical things ya dimana ada aplikasi dan ada alat kesehatan ya alat kesehatan ini adalah teleCTG nah teleCTG ini sebetulnya fungsinya sama sebetulnya kerjanya maaf kerjanya sama seperti CTG konfesional tapi dia mempunyai fungsi yang lebih luas dalam hal ini adalah dia bisa membawa data pada saat si ibu ini ANC ya karena CTG itu tidak bisa hanya dibaca dari bentuk diagramnya saja tapi juga harus dilihat data-data lain ya kondisi si ibu baik pada saat ini maupun pada pemeriksaan-pemeriksaan ANC yang sebelumnya nah dengan internet of medical things ya jadi dengan aplikasi sati dan teleCTG ini data-data tadi itu langsung bisa dilihat jadi ada consultation center ya jadi ada dokter spesialis yang membaca bisa di RSUD-nya dia langsung bisa melihat hasil CTG-nya dan dia bisa tahu bahwa si ibu ini berdasarkan historinya dari data-data ANC-nya yang sudah dimasukkan oleh tenaga kesehatan di dalam aplikasi itu akan keluar semua punya faktor risiko apa saja ya sehingga dia bisa menempatkan si ibu ini sesuai dengan faktor risikonya tadi ibu Emi juga sudah bilang bahwa yang bisa ditolong oleh bidan itu adalah pasien-pasien yang tidak mempunyai faktor risiko jadi persalinan normal nah ini adalah membantu agar bidan bisa mendeteksi ya faktor risiko yang ada dan menempatkan si ibu ini sesuai dengan kondisinya dengan faktor risikonya karena yang kita kejar sebetulnya untuk mencegah keterlambatan itu adalah kita harus melakukan rujukan kehamilan karena kalau kita sudah melakukan rujukan persalinan maka kita akan dikejar-kejar oleh waktu dan juga komplikasi yang akan lebih mudah timbul dan lebih cepat menjadi buruk jadi seperti itu lebih kurangnya baik selanjutnya yang berikutnya nah ini adalah beberapa contoh ya jadi sebetulnya kita sudah bekerja di beberapa daerah contohnya ada di kabupaten Kupang jadi kita bisa merunkan angka kematian ibu itu sampai 70% ya karena sebetulnya ada beberapa hal yang yang bisa dicapai yang pertama adalah penguatan fase kesetatan primer dengan telekonsultasi yaitu dengan membuka akses ya akses untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis ya yang kedua adalah kita bisa melakukan deteksi dini risiko dan rujukan dini terencana yang tadi saya sebutkan kita harus menghindari rujukan persalinan lakukanlah rujukan kehamilan ya dan yang ketiga adalah kita memilih bisa membantu untuk melakukan intervensi berdasarkan by name by address ya karena kadang-kadang catatan itu hilang kita gak tahu siapa aja nih ibu siapa aja yang punya faktor risiko ibu siapa aja yang terima ya baik dan yang nomor empat adalah kita bisa melakukan integrasi data ya dari kesatuan ibu hamil untuk pengambilan kebijakan ya karena ini sebetulnya contohnya adalah kita bisa tahu berapa anak yang akan membutuhkan yang sudah melahir dan kebutuhan vaksin misalnya kita jadi bisa tahu dari data-data ini oke selamat lagi ini ada beberapa studi kasus sebetulnya ya yang kita lakukan waktu itu ada di kabupaten IAS dimana disini sebetulnya kita bisa mendeteksi faktor risiko dan membantu dalam melakukan proses rujukan sedangkan di kabupaten Benar Meriah dan kabupaten Pakajeni Pemulauan Sulawesi Selatan kita bisa membantu untuk mendeteksi stunting intrauterin ya dengan mendeteksi faktor risikonya ya dari sini Dinas Kesehatan bisa tahu ibu-ibu yang punya faktor risiko stunting tadi seperti anemia KEK atau hipertensi ya sehingga bisa fokus ibu-ibu tadi dilakukan intervensi ya dengan nama dan alamatnya ya jadi bisa lebih tepat ya intervensinya langsung bisa tepat dan terarah ya otomatis juga efektivitasnya juga akan bisa menjadi lebih baik oke selesai lagi nah ini sebetulnya yang kita mau lakukan jadi memang terlambat-terlambat tadi yang kita cegah jadi kita inginkan bisa cepat mengendali tanda bahaya mengambil keputusan cepat memberi rujukan terencana dan cepat mendapatkan penanganan jadi ada early detection tapi yang juga kita mesti lakukan yang berhubungan dengan KB sebetulnya dengan data-data yang ada ini kita bisa melakukan juga early plan consultation setelah kita deteksi bahwa ibu ini misalnya punya faktor risiko dia tidak boleh misalnya sudah mempunyai faktor risiko banyak kalau dihamil lagi bisa bisa menimbulkan angka mortalitas dihadapkan pada kematian yang tinggi kita sudah mulai harus merencanakan sebenarnya konsultasinya dan counselingnya dan yang terakhir adalah kita melakukan early counseling jadi setelah kita rencanakan kita lakukan konsultasi dan counseling kepada si ibu tadi oke selesai lagi nah jadi apa yang nanti akan kita lakukan bersama dengan BKKBN dan Ketutuhan Besar Inggris bahwa kita akan melakukan pelatihan dan pelatihan itu kita lakukan adalah berdasarkan data yang dimasukkan dari aplikasi yang ada ya dari aplikasi Bidansa Hati dari data-data itu akan ada ibu hamil ibu akteram dan ibu yang pospartum ini kita pakai sebetulnya ada agar kita bisa merekrut emang bidan-bidan yang aktif ya jadi bidan-bidan yang emang yang memberikan pelayanan sehingga pelatihan kita itu akan bisa lebih efektif ya karena kita harapkan adalah dia langsung di end usernya jadi langsung di bidan yang emang melakukan pelayanan dan dengan adanya data-data ini kita harapkan bidan tadi ya bisa melakukan early detection ya terus dengan melakukan early plan counseling dan counseling secara dini karena emang ada beberapa penelitian juga yang menyatakan bahwa counseling di semester 3 itu ternyata memberikan dampak yang cukup positif bagi pemakaian KB pasca persalinannya apalagi kalau yang mau kita tuju adalah KB pasca salin IUD maka pemberian early counseling ini adalah menjadi satu hal yang mutlak dan harus diberikan sedari awal oke selamat lagi baik demikian dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati